Selamat siang Bolo Warmo Saat ini Warta Bromo ada di Puskesmas Soekorjo Dimana pada siang hari ini atau saat ini Puskesmas Soekorjo masih merawat sebanyak 20 orang Korban kecelakaan yang terjadi di depan gading palang Dimana saat ini seperti yang Anda lihat ini Ini adalah para korban kecelakaan yang terjadi pada sekira 1 jam yang lalu Dan karena banyaknya jumlah korban yang mengalami kecelakaan tersebut Sehingga untuk korban banyak yang dirawat di luar ruangan Seperti yang kita simak Saat ini adalah salah satu dari korban tersebut Dan karena jumlahnya yang cukup banyak Sehingga petugas dari lantai Soekorjo Maupun dari dibantu dari unit langkah porsas pasuran Melakukan pendataan terhadap para korban Ya, baik kita mencoba Ya, baik kita mencoba Ini adalah para korban yang mengalami kecelakaan Ini yang korban yang dirawat di luar ruangan Karena untuk ruangan UGD sendiri dalam kondisi overload Atau terlalu banyak jumlah korban Kita mencoba untuk masuk ke dalam UGD Namun kami tidak akan menyampaikan sepatah kata Karena untuk menjaga daripada kondisi pasien Ya, itu tadi sekilas Gambar yang kami dapatkan di dalam Dan memang suasana untuk siang hari ini Di putus mas Soekorjo cukup ramai oleh Keluarga korban yang siang hari ini Ada di putus mas Dan ini kondisi dari harus lau lintas di depan kantor kecamatan Soekorjo Eh, mas kami bus masih korjo Eh, mas kami bus masih korjo Dan memang untuk cuaca pada siang hari ini Di wilayah Soekorjo sendiri dalam kondisi mendung dan cenderung grimis Namun masih belum rata untuk grimis yang turun Sedangkan untuk menjaga daripada perawat Untuk biar lancar untuk menangani Ini kami mengambil gambar dari luar Sementara itu dari data yang kami peroleh Dari Kani Laka Pores Pasurwan Kecelakaan tersebut Terjadi di Raya Palang atau depan Gading Soekorjo Dimana kendaraan pick up Bernopol W8087NJ Ini mengangkut rombongan santri Dari arah selatan atau dari arah Purwosari Menuju ke arah Pandaan Sesampainya di lokasi kejadian Kendaraan kehilangan kendali Dan menabrak median jalan Sehingga mengakibatkan Daripada kendaraan tersebut terguling Kendaraan pick up dikemudikan oleh FH Usia 17 tahun Ini warga Soekorjo Sementara dari ke-20 korban Ini mengalami luka lecet Atau luka luar Sedangkan untuk korban meninggal Di kecelakaan Sememi Hill Dan kedaraan pun juga saat ini Masih berada di lokasi Untuk petugas dari Puskesma Semadaan Masih terus melakukan Soekorjo Masih terus melakukan perawatan Terhadap para soekorban Ini kondisi lau lintas Di depan Puskesmas Baik yang ini yang mengarah ke arah Surabaya Sudah mulai ramai oleh kendaraan pribadi Maupun kendaraan roda 2 Terima kasih telah menonton! 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 Kederaan yang mengibatkan 20 orang mengalami luka-luka ini merupakan penumpang dari kendaraan Vikep yang terjadi di Raya Palang Soekorje depan Gading. Kederaan yang berpenumpang 20 orang tersebut melaju dari arah Purwosari menuju ke arah Pandan, namun sampainya di lokasi terakhir kehilangan kendali sehingga kendaraan terguling dan ke-20 korban atau penumpang mengalami luka-luka, sementara untuk saat ini masih dirawat di Puskismas Kejalanan Kewat. Karena lokasi ataupun ruangan dari Puskismas Overload sehingga untuk pasien ada yang menjalani perawatan di luar. Ini adalah keluarga Purwosari yang masih terus berdatangan. Puskismas Overload Puskismas Overload Puskismas Overload Puskismas Overload ini ada di ruangan selamat datang bersemangat support job dan ini adalah korban satu dan yang lainnya ini cukup banyak ini juga masing-masing korban yang mengalami cedera ini juga adik keluarganya masih menangis dan setelah kita mulai ke dalam ini masih menjalani perawatan dan Bola Warmo, demikian yang dapat kami laporkan sementara, namun yang jelas untuk kecelakaan ini ada sekitar 20 dari data yang kami terima dari unit Laka Pores Pasiruan sementara untuk korban saat ini juga masih menjalani perawatan di pusat mas support job dan untuk keluarga korban sebagian juga sudah ada di lokasi dan masih melakukan koordinasi baik dengan pihak pusat mas maupun dengan pihak kepolisian terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya selamat siang dan tentunya selamat hati-hati waspada apabila anda berkendara pada siang hari ini lama